Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita mengenal beberapa sahabat Nabi SAW Yang pertama, siapakah sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga Yang menemani Rasulullah SAW di dalam gua Dia adalah ayah dari istri tercinta Rasulullah SAW yang diberi gelar As-Siddiq Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki Siapakah dia? Jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq RA Yang nomor dua, siapakah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga Khalifah yang kedua yang diberi julukan Al-Faruq Dia adalah ayahanda dari istri Rasulullah SAW Jawabannya adalah Umar bin Khattab RA Yang ketiga, siapakah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga Yang diberi gelar Zul Nurain yang memiliki dua cahaya Yang menikahi putrinya Rasulullah dua kali Khalifah yang ketiga, siapakah dia? Jawabannya adalah Usman bin Affan RA Yang keempat, siapakah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga Kunyahnya adalah Abu Turab Abu Hassan Dia adalah suami dari putri kesayangan Rasulullah SAW Dia adalah ahli baiknya Rasulullah SAW Jawabannya adalah Ali bin Abi Talib RA Yang kelima, siapakah seorang sahabat Nabi yang dermawan Seorang sahabat Nabi yang miliarder Yang pandai dalam berbisnis Yang mana ketika Rasulullah SAW wafat Dialah orang yang paling menyantuni dan memberi nafkah kepada istri-istri Nabi Dia adalah seorang yang dijamin masuk surga Siapakah dia? Jawabannya adalah Abdurrahman bin Auf Yang nomor enam, siapakah sahabat Nabi yang mulia ini? Dia dijamin masuk surga Dia adalah jenderal dan pemimpin pasukan menaklukkan Khadisiyah Di zamannya Khalifah Umar Ibn Khattab Siapakah dia? Jawabannya adalah Sa'ad bin Abi Waqas Kemudian yang nomor tujuh Siapakah seorang sahabat Nabi yang diberi julukan Hawaryun Rasul Teman sejatinya Rasulullah Dia juga sepupu Rasulullah SAW Dia adalah Zuber Ibn Awam Yang nomor delapan, siapakah seorang sahabat Nabi dijamin masuk surga Yang mana Rasulullah mengatakan Barang siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid Tapi orang yang masih berjalan di muka bumi Lihatlah orang ini, siapakah dia? Jawabannya adalah Tolha bin Ubaidillah Yang nomor sembilan, siapakah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dan diberi julukan Aminu Hazil Ummah Manusia yang terpercaya di kalangan umat ini Di zamannya Umar Ibn Khattab pernah menjadi gubernur Syam dan beliau gugur wafat kena-kena penyakit Ta'un Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah Yang nomor sepuluh, siapakah seorang sahabat Nabi dijamin masuk surga dan dia adalah salah satu kerabat dari Umar Ibn Al-Khattab Jawabannya adalah Sa'id Ibn Zaid Nomor sebelas, siapakah sahabat Nabi yang merupakan paman Rasulullah SAW dan saudara sesusuan Rasulullah SAW? Jawabannya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Yang nomor dua belas, siapakah sahabat Nabi yang merupakan pamannya Nabi yang mana ketika Rasulullah SAW wafat Maka Umar Ibn Khattab meminta kepadanya untuk memimpin sholat istishko' agar Allah turunkan hujan Jawabannya adalah Abbas bin Abdul Muttalib Yang nomor tiga belas, siapakah sahabat Nabi seorang sahabat Nabi sepupu Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah mendoakan untuknya Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'win Ya Allah pahamkan bocah ini dalam urusan agama dan ajarilah dia ilmu tafsir Jawabannya adalah Abdullah Ibn Abbas Yang nomor empat belas, siapakah seorang sahabat Nabi, mantan budak, hitam legam, muazzinnya Rasulullah SAW? Siapakah dia? Jawabannya adalah Bilal bin Rabbah Nomor lima belas, siapakah sahabat Nabi SAW yang diberi julukan Katibul Wahyi, penulis atau pencatat wahyu? Dia adalah gubernur Syam Dia adalah khalifah setelah selesainya Al-Hassan menjadi khalifah Dia adalah iparnya Rasulullah SAW Jawabannya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan Yang nomor enam belas, siapakah sahabat Nabi yang paling banyak periwayatan hadis dari Muhammad SAW? Jawabannya adalah Abu Hurairah radallahu ta'ala anhu Yang nomor tujuh belas, siapakah seorang sahabat Nabi yang paling merdu suaranya? Paling bagus bacaan Qur'annya yang berhasil membunuh Abu Jahal Yang mana ketika Rasulullah memerintahkannya naik pohon, tersingkap betisnya dan ditertawakan oleh orang-orang karena betisnya kecil Maka Nabi mengatakan, seandainya betis orang ini ditimbang pada hari kiamat, maka lebih berat daripada gunung Uhud Jawabannya adalah Abdullah ibn Mas'ud Yang nomor delapan belas, siapakah seorang sahabat Nabi yang mulia yang dijuluki Sohibus Sirin Nabi Pemilik rahasia Nabi Jawabannya adalah Uzaifah ibn Ulyaman Yang nomor sembilan belas, siapakah sahabat Nabi yang dijuluki A'lamun Nas Bil Halali Wal Haram Manusia yang paling paham halal dan haram, pernah diutus Nabi untuk pergi ke negeri Yaman Untuk mendakwahi ahli kitab, siapakah dia? Jawabannya adalah Mu'adz bin Jabal Yang nomor dua puluh, siapakah seorang sahabat Nabi yang ketika wafat, arasnya Allah bergetar? Jawabannya adalah Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Muhammad SAW Yang nomor dua puluh satu, siapakah sahabat Rasulullah yang diberi julukan Saifun Min Suyufillah Al-Maslul Pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus terhadap leher dan kepala-kepalanya orang kafir Dia adalah komandan perang, beliau adalah panglima perang, dia selalu memenangkan pertempuran, tidak pernah kalah perang Siapakah beliau? Beliau adalah Khalid ibn Walid r.a Kemudian yang nomor dua puluh dua, siapakah seorang sahabat Nabi Yang bukan dari bangsa Arab Dia adalah orang yang dari suku Persia Kemudian pergi ke Syam, berkelana mencari kebenaran Sampai akhirnya ketemu Rasulullah SAW di kota Madinah Dia menangis dan memeluk Rasulullah Siapakah sahabat yang mulia ini? Jawabannya adalah Salman Al-Farisi Yang nomor dua puluh tiga, siapakah sahabat yang satu ini? Dia adalah sepupu Rasulullah SAW, anaknya Abu Talib, beliau adalah saudaranya Ali bin Abi Talib, beliau adalah seorang duta Islam Menuju negeri Habasyah, beliau adalah jubirnya kaum muslimin di negeri Habasyah Dan beliau berangkat menuju Madinah menaiki perahu, sehingga beliau dijuluki Min Ashabi Safina Termasuk orang-orang yang mengendarai perahu, beliau dijuluki At-Toyar Karena kedua lengannya terputus dan Allah menggantikannya dengan sayap di surga, beliau terbang ke sana kemari di surga Siapakah sahabat Nabi yang mulia ini? Beliau adalah Ja'far bin Abi Talib Yang nomor dua puluh empat, siapakah sahabat Rasulullah SAW yang dulu ketika kafir Dia menjadi utusan kafir Quraish untuk pergi ke Habasyah, melobi Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang muslimin Untuk rencananya ingin disiksa oleh orang-orang kafir Mekah Agar dikembalikan ke kota Mekah, ketika dia masuk Islam, berjuang bersama Nabi Dan dia di zamannya Umar bin Khattab menjadi gubernur Mesir Dan dia adalah komandan perang yang menaklukkan negeri Mesir Beliau adalah Amar bin As Kemudian yang nomor dua puluh lima, siapakah seorang sahabat Nabi yang rupawan Yang mana malaikat Jibril kalau turun sering menyerupai wajahnya? Dia adalah Dihia Al-Kolbi Yang nomor dua puluh enam, siapakah seorang sahabat Nabi, kecintaan Rasulullah SAW, mantan anak angkatnya Rasulullah SAW Rasulullah mencintainya dan dia adalah seorang komandan perang dalam pasukan Muqtah Yang gugur dalam perang Muqtah, beliau adalah Zaid bin Harisah, mantan anak angkat Rasulullah SAW Yang nomor dua puluh tujuh, siapakah seorang sahabat Nabi yang dahulu pernah membocorkan berita dari kota Madinah ke kota Mekah Dan dia pernah ikut perang Badr dan diampuni oleh Allah SWT, jawabannya adalah Hatib Ibnu Abi Balta'ah Yang nomor dua puluh delapan, siapakah seorang sahabat Nabi yang mana dia pernah menjadi delegasi Nabi ke kota Madinah Sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dia datang ke kota Madinah mendakwahi orang-orang Madinah sehingga banyak suku-suku Madinah yang masuk Islam Siapakah dia? Mushab bin Umar Yang nomor dua puluh sembilan, siapakah seorang sahabat Nabi, putra dari kecintaannya Nabi, kecintaan putra dari kecintaan Nabi Muhammad SAW Dia adalah seorang laki-laki yang pernah ditugaskan Nabi menjadi komandan perang padahal beliau masih bocah, masih ABG, untuk melawan Romawi Bahkan ketika Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar as-Siddiq menjadi khalifah, Abu Bakar tetap menjadikan dirinya sebagai komandan perang Karena Abu Bakar tidak mau menyelisihi Nabi walau satu sentih Dan dia dicintai Rasulullah SAW, putra dari kecintaan Rasulullah SAW Siapakah seorang sahabat yang mulia ini? Jawabannya adalah Usama bin Zaid radiyallahu anhu Yang nomor tiga puluh, siapakah sahabat Nabi yang kakinya pincang, namun meski kondisi fisiknya tidak sempurna Ia memiliki keberanian dan tekad yang kuat untuk mendapatkan syahid Dan Allah pun memuliakannya dengan mati syahid Siapakah dia? Dia adalah Amr bin Al-Jamu Yang nomor tiga puluh satu, siapakah sahabat Nabi dari kalangan ansur Yang mana dia dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Awuf ketika hijrah Orang kaya raya di kota Madinah, dia tawarkan setengah kekayaannya kepada Abdurrahman bin Awuf Sahabat yang dicari Nabi ketika perang Uhud, namun beliau meninggal di perang Uhud, syahid Siapakah beliau? Beliau adalah Sa'ad bin Al-Rabi radiyallahu ta'ala anhu Ikhwatal iman, itulah 31 sahabat Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan, kita selalu bisa meneladani mereka Dan kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita bisa bertemu dan dipertemukan oleh Allah di surganya yang luas kelak Bersama para sahabat Muhammad SAW Semoga bermanfaat Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ilaan Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh